Dan untuk membahas fonis Ahmad Dhani, kita sudah tersambung melalui telepon dengan kuasa hukum dari Ahmad Dhani, Hendarsam. Dan juga ada kuasa hukum dari pelapor, yaitu Johanus Tobing. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, selamat malam, Bapak. Saya ingin ke Pak Hendarsam terlebih dahulu. Pak Hendarsam, benar Ahmad Dhani langsung ditahan di LPC Pinang? Ya, betul. Sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim, tadi untuk diperintahkan segera masuk tahanan. Saat ini kami sudah ada di Rutan Cipinang, menemani Mas Dhani untuk menyelesaikan proses administrasinya. Kuasa hukum, tim kuasa hukum nyatakan bahwa ini merupakan putusan balas dendam. Apa maksudnya dari putusan balas dendam ini, Pak Hendarsam? Ini kan merupakan pendapat atau dugaan kami bahwa, satu, kok seperti dejavu, dejavu presisi sekali bahwa di kasus ini, Mas Ahmad Dhani menjalani proses persidangan tidak dilakukan penahanan atau diluarkan seperti itu. Pada saat putusan, dinyatakan bersalah, kemudian diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk langsung ditahan. Nah, ini presisi sekali dengan kasusnya apa, Ahok? Ya, pasal-pasal begitu juga bahwa pada saat, apa namanya, di persidangan beliau tidak ditahan, kemudian ponis dinyatakan bersalah dan diberintahkan oleh Majelis Hakim untuk masuk ke dalam tahanan. Presisi sekali. Jadi, yang kami anggap ini ya memang secara itu, bagaimana juga kami menduga bahwa memang ini kasus politik, ya ini sudah menjadi, apa namanya, pengetahuan kami bahwa banyak sekali aktivis-aktivis yang dilakukan penahanan, bahkan kami kemarin menghadiri kaukus kawan-kawan, selama 4 tahun terakhir ini, hampir 100 mungkin, ya kan, orang yang... Jadi, Ahmad Dhani merasa ini tidak adil begitu, putusan ini? Ya, yang sudah pasti. Tapi yang satu, yang apa namanya, menjadi keyakinin Mas Dhani bahwa, kami juga menyadari itu, bahwa putusan itu cuma dua versinya, bersalah atau tidak bersalah, kan, seperti itu kan. Dan kalau dia bersalah, apa? Apakah harus dilakukan penahanan atau tidak? Ya kan, kita harus bersiap bahwa untuk sebuah perjuangan, Mas Dhani meyakini tentunya ada pengorbanan. Dan ini yang serat ini sedang dijalani oleh Mas Dhani. Baik, saya ingin ke Pak Johannes. Pak Johannes tadi sudah mendengarkan jawaban dari Pak Hendarsam, ini dikatakan bahwa putusan balas dendam, ada muatan politis di sini. Tanggapannya, Pak Johannes? Saya kira, begini ya, kita kan harus memang murni, apa, nombor pernyataan yang baik, saya kira yang tidak bisa, kalau dibuatkan ini bahwa memang ini adalah motif perkara politis, saya kira tuntutannya juga enggak begini, pasal-pasal yang dikenakan juga enggak begini, kan. Jadi, Pak, memang ini adalah motif perkara politis yang murni, bahwa sampai hari begitu jaksa juga dari awal memang berani dengan tegak, Pak, menutup dua tahun, dengan segala keyakinan mereka, sampai pada saat ini kita menyaksikan bersama, kita sama-sama mendengarkan dan melihat, hakim juga, Pak. Ketua Majelis memutuskan untuk satu tahun enam bulan. Saya kira ini juga memang lebih tinggal, karena memang ancaman kan dua tahun ini, Pak. Jadi dua per tiga dari dua tahun itu, satu tahun enam bulan. Jadi Anda berasa sudah sesuai begitu putusan dari ponis dari Majelis Hakim ini? Saya kira gini, kalau bicara sesuai memang dari awal kan tuntutan dua tahun ini. Nah, kalau ditanya sudah sesuai, apakah ini adil atau tidak, saya kira kita tidak bicara ini puas atau tidak. Mari kita menghargai apa yang menjadi keputusan dari Ketua Majelis, dan kita restriks dan menghargai, kita hormati saja. Dan kalaupun saya dengar tadi katanya bahwa penyelesaian hukum Ahmad Dhani akan melakukan banding, ya mereka itu, ya mereka juga, mereka punya ada waktu tujuan untuk melakukan banding. Anda puas hukum dari Jack Lapian yang melaporkan Ahmad Dhani, apakah Jack Lapian sudah puas dengan putusan ini? Ini enggak, bukan materi apakah puas itu tidak, Mbak. Nah, perjalanan ini kan sudah kita kawal dari dua setengah tahun yang lalu loh prosesnya. Pada waktu langsung PKI 1 dan 2, putaran pertama dan dua, sampai pada akhirnya saudara Batuti juga dicobloskan ke penjara, sampai keluar dua tahun, jadi ini dua setengah tahun lebih. Dan sejak proses dari awal juga Jack Lapian juga tidak pernah melakukan penahanan. Nah, jadi sejujurnya tidak ada lagi yang tidak lelepan dengan itu. Semuanya juga sudah memenuhi unsur, Jack Lapian juga sudah bertindak dengan aris dan bijaksana, Hakim juga sudah memutuskan dengan bijaksana. Baik, saya ingin ke Pak Endarsam, apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani terkait dengan putusan ini dan juga ia langsung ditahan di LPC Pinang? Ya, enggak ada ini apa-apa sebenarnya. Bahwa tadi kami di perjalanan, saya menemani Mas Dhani di mobil tahanan kejaksaan, bersama-sama dengan Dul, anak Mas Dhani. Tadi Mas Dhani bilang ke Dul bahwa, Dul, kamu tenang saja. Ya, laki-laki enggak boleh cengeng atau apa. Ini biasa kayak gini-gini. Bahkan saat ini pun kalau saya ditanya tentang masalah ini, siap untuk mati? Saya siap untuk mati. Jadi dia kurang lebih stermenis seperti itu. Dan sebelumnya juga kita, Mas Dhani mungkin sudah sangat sadar, tahu atas setiap bentuk akibat hukum yang akan terjadi kepada dia, merujuk juga kepada aktivis-aktivis lain yang sudah terkena sebelumnya. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang mengagetkan buat Mas Dhani sebetarnya. Jadi memang sudah siap begitu dengan sebelum diputus untuk satu tahun enam bulan penjara, sudah tahu akan di, sudah siap dengan semuanya gitu? Ya, sudah siap. Sudah siap. Siap untuk bebas, siap juga untuk ditahan. Artinya, karena gambaran untuk bebas itu selalu ada dengan keyakinan, apa namanya itu, argumentasi hukum yang kita ajukan. Tetapi, apabila hal itu sebaliknya, beliau sudah siap melihat track record selama empat tahun terakhir, begitu banyak aktivis yang masuk penjara, ya tentunya hal tersebut naif kalau Mas Dhani enggak, enggak sadar, enggak paham akan resikonya. Tapi tetap merasa tidak bersalah, Amat Dhani? Ya, tentu dong. Saya salah satu orang yang paham tentang sifat salah satu karakter Mas Dhani, bahwa apabila, apa terhadap sesuatu hal yang sudah diyakini oleh dia kebenaran, itu akan dia pegang teguh. Saya ingin ke Pak Johanes, ini Amat Dhani tetap merasa tidak bersalah begitu, walaupun siap dengan semua konsekuensi hukum? Nah, kalau bicara ketidakpuasan kan pasti selalu adalah. Demikian juga pada waktu saudara Bacu Bicaya pertama juga masuk ke tahun penjara, tentu pasien yang selalu ketidakpuasan. Nah, tetap iklan langkah-langkah ini dijalankan, karena saya mengikuti betul perkara ini. Sejak mulai dari kepolisian sampai kepada keindaksaan, sampai pada akhirnya masuk ke pengadilan, sampai keputusan hari ini, semuanya juga saya kira sudah berjalan dengan baik. Artinya, semua perangkat-perangkat pun tersehukum dipergunakan dengan baik. Segala menang yang dilakukan oleh jaksa juga sudah dipergunakan dengan baik, sampai pada hari keputusan tadi. Jadi, saya kira sudah tidak perlu lagi kita membahas apakah ini puas atau tidak puas. Ya, kembali ini semuanya adalah hak kemenangan ketua majelis, dan kami juga patuh dan hormat terhadap keputusan itu. Kami juga menghargai itu. Saya kira begitu. Baik, saya ingin ke Pak Endarsang. Pak Endarsang, tadi saat persidangan, saat usai dibacakan ponis, Ahmad Dhani tetap tersenyum, bahkan melakukan pose dua jari. Ya, betul. Apakah Ahmad Dhani, bagaimana kondisi psikologis dari Ahmad Dhani mendengar putusan ponis ini, dan apalagi harus langsung dipejarah? Ya, sangat tenang lah. Karena mungkin Mas Dhani sudah tahu setiap resiko, melihat kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa Mas Dhani bukan orang atau aktivis yang pertama kali kena di rezim ini, di empat tahun terakhir. Jadi, itu bukan sesuatu hal yang surprise sebenarnya. Cuma tinggal artinya kita melihat bahwa dari sudut pandang kami, apakah Hakim berani atau tidak untuk sesuai dengan pendapat kami atau sebaliknya. Jadi, ini juga masih panjang. Masih ada proses banding dan kesasi. Besok rencana kita juga akan mengajukan banding, karena kami melihat bahwa setelah mendengar pertimbangan hukum Hakim, kami banyak sekali kekecewaan kita, terkait dengan masalah pertimbangan hukumnya. Apa? Yang kita lihat, kami yang sangat harapkan bahwa terkait dengan masalah pemenuhan usur, terutama masalah usur apakah perbuatan Mas Dhani itu masuk ujaran kebesian atau tidak, kita sangat berharap bahwa Majelis Hakim akan memberikan argumentasi hukum yang cukup. Dilihat dari sudut pandang hukum, secara akademis, untuk melihatnya bahwa apakah perbuatan itu masuk atau tidak. Karena disitulah nyawa dari undang-undang tersebut, pasal tersebut nyawanya disitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Kami cukup kecewa. Jadi artinya apa? Apabila Majelis Hakim juga menyatakan mas Dhani unsur ujaran kebejian yang terpenuhi, harusnya dilakukan reasoning yang cukup secara hukum. Bahwa Ahmad Dhani didatwa terbukti melakukan ujaran kebejian. Unsurnya seperti itu. Dengan alasan sebagai berikut, seperti itu kan. Bandasan hukumnya ada. Tapi ini enggak. Bahwa apa yang diperbuat oleh Mas Dhani, bla 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 bla, ya kan faktanya disebutkan. Itu masuk ujaran kebejian. Hanya itu saja. Ini artinya subjektif dong. Artinya kewenangan yang digunakan. Bukan kewenangan bersyarat. Seperti bahwa harus ada argumentasi secara hukum untuk melihat itu. Karena itu penting sekali. Untuk melihat apakah, apa sih yang dimaksud dengan ujaran kebejian itu. Karena itu penting buat yang lain-lain. Nanti ini kan bisa kena juga kepada aktivis-aktivis yang lain. Termasuk aktivis penggiat anti-narkoba seperti itu. Penggiat anti-korupsi juga. Yang menyatakan ketidaksetujuannya yang terkait dengan tidak pindahan yang dilakukan. Jadi next langkahnya akan lakukan banding begitu? Insya Allah kita akan lakukan banding. Baik, baik-baik. Terima kasih. Pak Endarsam dan juga Pak Johanda sudah bergabung bersama kami di Special Report. Ya, makasih. Terima kasih.